...lewat notaris, aku menjelangkan, dan ibu tahu dari baris krim. Waktu itu justru karena masalahnya, tan langsung ditanyain sama bapak yang menjelangkan. Kenapa anda merubah akte ini? Kata si Hakkak, aku suka-suka sayang. Kami ada masalah untuk pelaporan yang ada di Karteng dan ada di Baris Krim, Jakarta. Antara lain, laporan kami yang terjadi adalah awalnya dilaporin sama saudara Hakkak. Awalnya, dengan laporan di Polda Medan, dengan LP1340, tahun 2021, terus SP3-nya tanggal 26 April 2022 sudah dibutuh sama Baris Krim. Dari sana, kita mendapat surat lagi dari laporan si Hakkak, pelihar pemarsuan yang Hakkak lakukan. Sehingga kita tidak ada pilihan lain, akhirnya kita membawa kasus ini ke Baris Krim dan kekejaksan akun. Sungguh kami merasa sangat milis, padahal masalah ini sudah sangat gampang kalau kita sebagai orang awan. Tapi ternyata setelah berjalannya kasus ini, mulainya di tahun 2021, sampai kemarin tidak ada bisa di-P21 kan laporan kami. Akhirnya perkara ini kami bawa ke Kejaksaan, akhirnya tanggal 13 April tahun 2023, kami mendapat surat dari Kejaksaan yang menyatakan P21 akan segera kami dapatkan. Kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan, agung yang telah mengerti dan paham kesulitan kami dan kesengsaraan kami yang dilakukan oleh Hakkak terhadap keluarga kami. Sehingga hari ini kami terima kasih dalam kesempatan ini, kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan yang telah memberikan keadilan untuk pelihar laporan kami. Dan kami sangat mengharapkan, karena tanggal 13 April telah di-Expos di Kejaksaan, namun sampai hari ini, P21 belum kami dapatkan. Jadi keadilan yang kami tunggu-tunggu itu sangat mahal. Waktu habis, energi habis, ternyata juga belum dapat kami rasakan keadilan yang sesungguhnya. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, chronologisnya terlebih dahulu seperti apa sih, Bu, permasalahan dengan Hakkak ini? Hakkak ini sebenarnya itu adalah pekerja kami. Awalnya itu dia tinggalnya di Rumbu Pakang, Medan. Tapi karena kehidupan di sana itu sudah tidak nyaman, akhirnya kami sebagai saudara sepuku kami bawa ke Sampit untuk membantu dan kami jadikan orang kepercayaan. Tapi di luar dugaan, si Hakkak ini tidak bisa kita percaya, semua yang kita percayakan ke beliau, beliau salah gunakan. Antara lain, pemarsuan atau memberi keterangan palsu ke akta otentik yang tadinya hak kami adalah 100% dirubah sama si Hakkak menjadi 50%. Nah, proses ini juga sedang berlangsung di Baris Plim. Kami juga sangat mengharapkan keadilan yang sama bisa juga kita dapatkan dari Baris Plim. Sehingga kita juga merasakan di era jamannya sekarang di negara-negara Indonesia ini, masih kita mendapat keadilan yang sesungguhnya. Nah, kalau semua aparat berjalan dengan baik, keadilan pasti segera akan kita mati. Dalam kesempatan ini, saya memohon kepada Bapak Kabar Res Plim, sebagai ujung tombak dari segala laporan di seluruh Indonesia, saya mohon-mohon dengan sesungguhnya tolonglah kami Pak. Karena Hakkak ini adalah orang hebat. Kalau kami sendiri yang melawan, kayaknya kami kewalahan. Karena kami paham, Bapak memang seorang Baris Plim yang sangat sibuk. Tapi dalam kesempatan ini, kami mohon dengan sangat, Pak Kabar Res Plim itu bisa membantu kami. Sehingga, di negara Lipopri Indonesia ini, tidak ada yang punya hak eksklusif. Yang bisa membuat sesuka-sukanya terhadap perusahaan dan perusahaan kami. Berarti terkait apa, Bu? Pemberian kecerahanan palsu terkait apa? Terkait apa dengan segi dan tanah A atau apa, Bu? Di dalam akte otentik yang kita masukkan adalah akte di CV Perita Indah yang sebelumnya si Hakkai itu tidak ada apa-apa. Mereka ini hanya sekedar sebagai karyawan. Tetapi, tiba-tiba di tahun 2019, dia menyatakan dia punya hak 50%. Nah, dengan yang 50% inilah mulailah penderitaan kami. Dengan semena-mena, dia menguasai segala-galanya. Termasuk dengan sekarang yang terjadi di Karteng adalah lahan kebun kami itu sudah diobok-obok, sudah dihancurkan sama si Hakkai. Jadi, hari ini kami masih belum mendapat keadilan yang sesungguhnya. Tapi, Ibu megang akte asli gak? Maksudnya, dalam konteks setiap CV itu pasti ada akte asli nih, sebelum diubah itu gak? Iya. Bukti otentik itu juga masih dipegang atau seperti apa? Di tangannya si Hakkai. Di tangannya si Hakkai. Karena kami sangat percaya Hakkai. Karena selama ini, karena beliau adalah sebutu kami, kami tidak sampai gimana pun kami tidak akan percaya kalau beliau berani melakukan hal-hal yang sangat licik seperti ini. Nah, pengalihannya itu maksudnya yang tadi Ibu bilang, pengalihannya dari 100% menjadi 50% itu sejak apa? Tahun 2019. Dari tahun 2019. Nah, dari pihak, maksudnya dari pihak Ibu sendiri, mengetahui itu setelah? Setelah dia sendiri yang kasih tahu ke karyawan. Dia buat busu di sana. Dia minta karyawan harus mulai hari ini, terhitung tahun 2019 di bulan, kalau gak salah di bulan Mei. Dia bilang, kamu ini bukan di bulan Mei. Di tahun 2000, lupa-lupa ingat saya, 2021. Dia bilang, ini semua punya dia. Jadi, bukan 50. Tapi ternyata setelah digelarkan di Paris Green, ternyata memang terbuka 50. 50%. Ketika bicara sebuah pendirian CV atau PT, kan memang harus ada nama-nama orang ya, atau nama-nama pemegang sahamnya seperti itu ya. Ketika HK memuasai 50%, berarti harus ada perubahan komposisi pemegang saham. Apakah itu pernah dilakukan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa sih caranya dia bisa mengalihkan saham 50% ini ke dia? Karena kan harus ada tanda tangan para pemegang saham, terutama saham mayoritas itu. Karena yang dia berubah di dalam akte dari PT Perintah Indah, di dalam itu dia datang ke notaris. Tanpa sepengetahuan kami, dia datang ke notaris, dan dia cerita bahwa ini saham sudah 50% punya dia. Jadi tanpa ada konfirmasi ke kita, notaris Francisca langsung mengadakan perubahan. Nah itu juga kita tahu waktu digelar perkara di baris Bidugak. Sehingga masalah ini kita komplain pada saat itu, makanya beliau, pejabat yang memadakan gelar, beliau bilang, kamu orang ke SKT aja langsung, dilaporkan masalah ini. Sehingga bisa lebih terang-menerang, kenapa si HAKA bisa merubah akte kami. Buk, apakah ada RPS, Pak Pemegang Saham? Pemegang biasanya setiap tahun kan ada Pak Pemegang Saham untuk sebuah perusahaan, perusahaan besar. Apakah sempat ada RPS, dan kapan terakhir Pak Pemegang Saham itu digelar? Sebelum istiwa ini mencuat? Tidak pernah, karena ini CP Perita Indah ini adalah milik keluarga. Jadi 100% keluarga. Si HAKA hanya pekerja, tidak lebih. Artinya main belakang, lewat notaris, lewatin, langsung menjelangkan, dan ibu tahu dari baris Krim. Waktu itu justru karena masalahnya, kita langsung ditanyain sama Bapak yang menggelarkan, kenapa Anda merubah akte ini? Kata si HAKA, aku suka-suka saya. Oh kalau gitu, bukan negara hukum lagi dong. Berarti ada dua laporan juga dalam satu kasus? Dalam satu kasus ini, laporannya adalah, terdahulu dia melaporkan kami, penggelapan dalam jabatan. Karena dianggap saudara saya, telah menggelapkan uang dia. Padahal itu uang-uang saudara kami. Jadi, terus waktu digelarkan, ditanyain, kenapa kamu berubah? Katanya ini kan hak-hak saya, suka-sukanya saya. Oh, kata si pejabat yang mengadakan gelar perkara khusus di Warsiji. Oh, nggak bisa. Ini harus sesuai melalui mekanis hukum. Kamu harus bikinkan ada rapat, ada ini, ada itu. Nah, beliau bilang, pokoknya, saya siapapun saya tidak takut. Nah, akhirnya bapak-bapak yang ada di barai screen, waktu kita gelar, sekarang juga, kamu orang pergi ke lapor, di lantai 4, kalau nggak salah, itu, makanya, timbulan MP Baru Ganti kami buat laporan, si Haka memberikan keterangan palsu, di akta otentik, dan menggelapkan uang kami. Rp-nya kepenunggu? Rp-nya yang ini, di tahun 2021. Tahun 2021, kita buat Rp di barai screen. Rp-nya berarti yang hanya di laporan, hanya Haka. Haka berikut isi. Haka berikut isinya. Oke, tapi ketika kita bicara peralihan komposis saham, itu kan diketahui oleh notaris. Ya. Apakah itu juga turut melaporkan notaris tersebut, atau tidak? Karena ada unsur notaris itu juga turut membantu. Nah, kita serahkan ke pihak berwajib, karena kita juga nggak paham, karena kita bilang, pada prinsipnya, waktu saat di gelar, ditanyain sama pejabat di sana, tolong tunjukin, uang setoran kamu yang 50%. dan itu mana, kwetansinya. Diperlihatkan ke kami. Sehingga kami jelas. Kalau itu memang kamu sudah store uang ke perusahaan, otomatis memang kamu punya hak. Namun, saat itu, hak kan nggak bisa menunjukin. dari tahun 2019 kan berarti pertama kali, itu total kerugian, karena kan ini jatuhnya, diduga menggelapkan, uang perusahaan yang jatuhnya. Berarti kan, karena dia mengalihkan, beberapa persen saham dari perusahaan ini. Nah, itu dari tahun 2019 sampai saat ini, sudah berapa kerugian? Termasuk yang tadi lahan? Kira-kira 70-an miliar ada nih. Ada. Dan itu tidak tercatat dalam arti kata, namanya perusahaan kan pasti ada yang namanya, catatan keuangan dan segala macam. Ada. Ada. Karena, untuk pembagian lahan, kami kan punya lahan di kartun. Jadi, dari tahun 2018, saudara saya yang ini, tidak mendapat haknya lagi. Semua diambil sama si kakak. Karena kakak merasa, dia dengan sendirinya, punya, memiliki 50 persen saham. Otomatis, yang punya pembagian 50 persen, dari hasil lahan, adalah haknya dia. Nah, apa? Tadi Ibu bilang, sudah ada surat untuk, akan di P21-kan oleh Kejaksaan. Sampai detik ini, sudah ada, ya kasihnya Bu di Polda. Kalau dari Polda, kami sudah mendapat ini, SP2 HP-nya. Bahwa, bahwa akan ini sekarang, mereka sudah tahap satu, di Kejaksaan. Tanggal 19 Mei. 2023 ini? AH 2023. Cuma sampai saat saat ini, masih belum kita dapatkan. Berarti, akhirnya itu, belum realisasi ya Bu? Belum. Dari kejaksaan. Tadi? Baru tahap satu. Baru tahap satu. pergi kemana-mana, akhirnya, akhirnya dia bisa dikeluarkan di Bauda Karten. Notarisnya notaris mana Bu? Notaris Karten, di samping. Namanya itu Francisca. Dari pihak polisian, menduga nggak, bahwa pembaruan ketetapan CV-nya ini, cacat karena tidak menghidupkan ini? Untuk perubahan saham, otomatis seperti yang kami dengerin, waktu saat itu digelar, di Baris Plim, di Kuangan Warsidik, bahwa memang benar ini, lu udah salah. Kata pendidik, kata pendidik, Warsidiknya. Karena tanpa persetujuan dari pemegang saham sebelumnya, kamu saudara hakam. Tidak berhak, merubah sepihak. Itu hukum. Apapun kejadiannya, ini Anda salah. Lalu kenapa kamu udah dihidupkan salah, kenapa nggak langsung ditanggu? Nah, itu kami juga, semuanya kami juga nggak paham, karena kami yang kami tahu, kami berusaha, sebisa kami, kami sudah kemana-mana, ya kami cuma merasakan keadilan itu, di tanggal 13 April, ada surat dari kejaksaan, bahwa akan segera di P21. Nah, sekarang, harapan Ibu sendiri, maksudnya dari kejagung atau apa yang? Kejaksaan. Kejaksaan, apa yang? Saya dengan kak, kesempatan ini, saya sangat mengharapkan, aparat pendekat hukum itu, benar-benar melaksanakan, apa yang menjadi gambaran kami, masyarakat secara luas. Dan di samping, dalam kesempatan ini, saya juga minta tolong, Pak Presiden, saya tahu Pak Presiden itu, seorang yang baik, dan sangat sibuk, dengan hal-hal, untuk kepentingan negara kami. namun, kesempatan ini, mohonlah kami, untuk, supaya keadilan, segera kami dapat. Mungkin bisa dibilang ya, apa, sebagai hak, hukum, setiap warga negara ya, untuk mendapatkan keadilan, setiap warga negara. Untuk hak kita, sebagai warga negara, dijamin negara. Tapi sekarang, saya merasa, hak itu, segala-galanya, hak mengatur, segala-galanya. Jadi yang tidak ada, dijadikan ada, yang justru, sesuai hukum, tidak diindahkan, atau tidak dikukuris. Karena, saat kita mengadakan, gelap perkara di barestrim, kami sangat-sangat, excited, atau kami sangat, happy ya, karena, keadilan telah datang, kami rasakan. Tetapi, ternyata tidak terwujud, dengan, jahatnya, seorang, oknum, di kejaksaan, tinggi, katang, hal inilah, yang membuat, P21 ini, tidak terrealisasi. Tara penunggu, berapa lama, deadline waktu, setelah melaporkan, ke kabar istri? Kami, sangat mengharapkan, secepatnya. Karena, kami sangat menderita, karena kami, tidak bisa menipati, lahan yang kami beli, dari uang-uangnya kami, yang menipati itu, adalah hakka semua. Ibu bilang tadi, ini kan bersalah keluarga, berapa yang terlibat di dalam? Kami bersaudara, tapi bukan saudara kandung ya, saudara sepupu semua. Kita pemegang saham inti. Intinya itu, kami ada dua, ada dua dari saudara inti, yang duanya, dari teman baik kita. Nah, itulah yang kita buat, merasa malu. Karena keluarga kita, ini kuat. karena teman ikut kita, karena percaya kita. Nah, gak mungkin dong, kalau kita itu punya niat jahat, kita mengajak orang luar, merepotkan, keluarga sendiri, kan? Kalau gitu, hakka itu sekarang, sudah belum ditandu. Kita tidak terpantau ya, karena dia orang hebat, hakka ini, kemana-mana saja. Dia disanjung. Di mana-mana saja, kalau saya merasa ya, bukan saya, seujun siapapun. Karena, cuma salah sekecil ini, sertifikat hilang. Apakah sertifikat hilang, kalau setiap orang berbuat, pidana, besoknya saya melaporkan perdata. Berarti perdata itulah, yang menjadi, payung hukumnya. Bukan pidana lagi. Apakah Indonesia ini, seperti ini, hukumnya berlaku? Karena saya tidak mengerti. Saya sendiri, pribadi, sudah tidak paham, dengan apa yang pernah terjadi sekarang. Kalau kasusnya berlaku, ada rencana melaporkan, ke Kadis Propong? Saya akan melakukan hal itu juga. Kalau misalnya, sampai berlaku-laku, hal ini juga. Tapi, karena kita lihat sekarang, bukan karena kesalahan, di pihak kepolisian. Pihak kepolisian telah menjalankan, tugas dengan baik, yang ada di kejaksaan. Itu sudah tingkat lebih lanjut ya? Iya. Karena kalau di Bar Eskrim, dengan laporan-laporan yang kita adakan, beliau-beliau itulah, telah membantu kami. Dalam kesempatan ini, juga kami sangat berterima kasih, ke Bapak Bar Eskrim, yang telah, dengan sungguh-sungguh, mendengar kami, masyarakat. Kami ini masyarakat, tidak mengerti, hukum itu kemana. Tapi yang kami tahu, semua uang, yang ada di dalam perusahaan, adalah milik kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ya, di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.